Ada info penting dari PT.Pos Indonesia untuk KPM kategori ini bisa ambil bantuan senilai 1,2 juta rupiah per KPM Nah, kira-kira bantuan apa ya? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sosial dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat wawah fiat tidak kekurangan sesuatu apapun ya Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan memberikan informasi Yaitu ada info penting dari PT.Pos Indonesia untuk KPM kategori ini bisa ambil bantuan senilai 1,2 juta rupiah Nah, kira-kira bantuan apa? Nanti kita akan bahas di kesempatan kali ini ya Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya, saya sapa terlebih dahulu bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya Dan selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar tidak terlewatkan informasi penting Khususnya tentang bantuan sos atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga sehat selalu, dilancarkan riskinya, dan dimudahkan segala urusannya Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya yaitu ada info penting dari PT POS Indonesia Ya ini untuk pengambilan bantuan senilai 1,2 juta rupiah per KPM Nah, bagi seluruh keluarga penerima manfaat KPM yang merasa mendapatkan bantuan atensi yapi atau yatim piatu Ada informasi langsung dari PT POS Indonesia Bahwa pihak POS siap membantu menyeluruhkan bantuan yapi kepada penerima untuk anggaran 2023 Yaitu sebesar 200 ribu rupiah per bulan dan dicairkan secara langsung 6 bulan Jadi nanti totalnya akan diterima adalah 1,2 juta per penerima Nah, namun untuk tahun anggaran 2024 ini masih belum ada keputusan apakah tetap ada atau tidak Sebab yang masih diseluruhkan saat ini adalah untuk alokasi anggaran tahun 2023 Namun, banyak para penerima bantuan yapi atau yatim piatu yang tidak cair bantuannya Dikarenakan terkendala 5 hal berikut ini Sehingga membuat KPM tidak masuk kategori bantuan atensi yapi atau yatim piatu Yang pertama adalah KPM yang murcia 18 tahun kebawah Yang kedua KPM yang sudah meninggal dunia Karena khusus bantuan yapi ini tidak bisa diseluruhkan ke wali ataupun ahli waris Kemudian yang ketiga KPM yang tidak ditemukan sesuai alamat yang terdaftar Kemudian yang keempat KPM yang sudah pindah alamat atau tempatnya itu berbeda Tidak sesuai data Kemudian yang terakhir yang nomor 5 adalah KPM yang baik ibu atau ayah Si penerima yapi tersebut sudah menikah lagi walaupun berusia 18 tahun Nah, jadi itulah informasi langsung dari PT.Pos Indonesia Terkait dengan pihak pos siap membantu menyalurkan bantuan yapi Kepada penerima untuk anggaran 2023 yaitu sebesar 200 ribu rupiah per bulan Dan dicairkan secara langsung 6 bulan Jadi nantinya total yang akan diterima adalah 1,2 juta per penerima Nah, kemudian informasi selanjutnya terkait dengan bantuan yang resmi saat ini sedang diseluruhkan oleh pemerintah Di bulan Januari 2024 adalah Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah BP-CBP Pemerintah melanjutkan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah BP-CBP di tahun 2024 Pemerintah berharap bantuan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu perekonomian Bantuan CBP akan dibagikan ke 38 provinsi dengan alokasi sebanyak 22.04077 penerima Setara dengan 220,04 kg beras per bulan Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras Bantuan ini akan diseluruhkan selama 6 bulan yaitu pada Januari hingga Juni 2024 Salah satu mitar pemerintah untuk menyalurkan BP-CBP adalah PT POS Indonesia Tahun ini, POS Indonesia mendapatkan alokasi penyaluran di 20 provinsi Kepada 13.419.219 penerima bantuan pangan PBP per bulan setara 62% alokasi nasional per bulan Penyaluran BP-CBP di awal tahun 2024 dilakukan di Cilacap, Jawa Tengah Dengan alokasi sebanyak 192.762 penerima bantuan pangan Kemudian di Kabupaten Banyumas akan dialokasikan sebanyak 257.059 penerima bantuan pangan Serta Kabupaten Tegal 131.045 penerima bantuan pangan Bantuan Januari sudah diterima, nanti akan terus berlanjut di Februari-Maret Nanti kalau APBN cukup, dilanjut lagi April-May Juni, kata Presiden Joko Widodo Dalam pendistribusian BP-CBP ini, POS Indonesia akan menerapkan tiga metode penyaluran Yaitu diserahkan di kantor POS, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah penerima atau door-to-door Ini dikhususkan bagi lansia, disabilitas, maupun yang sedang sakit Nah insya Allah kita punya tiga strategi untuk mempercepat penyaluran Yang pertama tentu diambil di kantor POS kalau jarak rumahnya sekitar 1 km Kemudian kalau lebih dari itu kita biasanya menyalurkan lewat komunitas Di RT, RW, di Kelurahan, Kecamatan begitu Kemudian yang ketiga baru kita antar ke rumah-rumah By name, by address untuk lansia, orang sakit, atau disability Itu kita salurkan langsung ke rumah-rumah Waduh, alhamdulillah sekali, bangga sekali Kayak kita rakyat kecil bisa diperhatikan oleh bapak nomor satu di Indonesia Sangat-sangat senang sekali Yang mau disampaikan misi dan visi dari petani-petani Soekar Jakitul Khususnya pengairan Pengairan itu kan irigasinya sudah dangkal Jadi minta syukur secepat mungkin pendangkalan itu dikeruk kembali Wah luar biasa, saya itu nggak menyangka Kalau bapak presiden bercasa PKS ini Bahagia banget rasanya Dan ini saya mewakili rekan-rekan Senang banget itu mbak Terima kasih semoga bapak presiden Diberikan suatu kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan selamanya Sudah terima semuanya? Sudah Januari nanti ini udah dapat Nanti Februari mendapatkan lagi Maret dapat lagi Kalau nanti APB-nya Saya hitung dulu Memungkinkan nanti April, May, Juni juga bisa kita teruskan Oh nanti buat anak saya Saya kalau mau ke Parung, ke pasar kan bisa Saya kan suka jualan Makanan kecil-kecil Ya kedepannya saya itu mengharap sekali Karena saya orang kecil udah merasa berterima kasih Selama ini saya dibantu oleh pemerintah Dan melalui programnya Pak Jokowi juga Contohnya kayak bantuan-bantuan itu Uang dari Mekar, bantuan dari PKH Dan inilah ya anak sekolah Kan saya masih punya anak sekolah Kedepannya saya supaya bisa lanjut Lebih baik lagi daripada ini Bapak sekalian yang saya hormati Sering orang membandingkan Ini pemerintahan Presiden Jokowi Senangnya kok bikin jalan tol aja Enggak ngurus yang kecil-kecil Bikin airport, bikin bentungan yang gede-gede Tapi enggak bikin untuk yang kecil-kecil Jangan kleru Ini saya beritahu Sampai saat ini sudah 539 triliun Dana desa yang disalurkan ke desa-desa Artinya saya ingin agar dana desa ini Kedepan ditambah tetapi juga jadi barang Setuju? Setuju Dana desanya ditambah tetapi jadi betul-betul Jadi barang dan barangnya itu Bermanfaat bagi masyarakat di desa Kedepan ditambah Allah saya senang sekali Saya tidak menyangka Saya bisa datang dengan Pak Jokowi Dan saya bisa berselamat dengan Pak Jokowi Saya menunggu Bapak dari jam 11 Alhamdulillah Senang saya terbalaskan Saya tidak membapak Ya Allah Sebab itu kita patut bersyukur Negara kita masih tumbuh 5 persen Masuk 5 besar dunia terbaik Ekonomi kita ini Covid langsung bisa bangkit dan normal kembali Dan kita harapkan Ini akan berjalan terus Sehingga negara kita bisa melompat menjadi negara maju Selamat menunggu 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 Terima kasih.